Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dengan kan guru honorel semuanya? Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit informasi yang mungkin nanti secara teknis akan dekan-dekan hadapi saat melakukan pendaftaran Setidaknya ada 56 masalah teknis saat melakukan pendaftaran yang kita akan menemukan jawabannya resmi dari BKN Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe Oke mari sama-sama kita simak Pada saat pendaftaran nanti setidaknya kita akan menemukan 56 masalah teknis yang akan terangkum dalam beberapa tahapan Misalnya dalam tahapan pendaftaran akun kita setidaknya nanti akan menemukan beberapa permasalahan dan ini terhimpun dalam 12 pertanyaan Demikian juga saat kita melakukan pendaftaran nanti maka ada syarat-syarat pendaftaran Di sini kita akan menemukan jawabannya dari 17 pertanyaan Kemudian dalam perbaikan data tentunya kita nanti setelah memendaftar mungkin ada kesalahan data maka teknis dari perbaikan data itu setidaknya kita akan mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan Kemudian dalam pencetakan kartu kita juga akan mendapatkan jawaban dari 3 permasalahan yang ada Kemudian dalam hal pendaftaran nanti di saat kita menyertakan dokumen-dokumen penting pada saat melakukan pendaftaran setidaknya ada 6 pertanyaan yang berkaitan dengan dokumen ini Selanjutnya di saat kita ingin login ada beberapa kasus yang mungkin bakal kita temui ini akan terjawab dengan 3 pertanyaan Lalu ada masa sanggah Nah di sini juga kita perlu mengetahui dari 4 pertanyaan yang nanti akan terjawab Kemudian kita akan menemukan 9 pertanyaan dari contoh kasus yang barangkali sama dengan kasus yang terjadi pada pribadi kita Baik, selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh kasus ataupun pertanyaan yang mungkin kita hadapi dari tahapan-tahapan pendaftaran ini Pada saat pendaftaran akun kita akan menemukan beberapa kasus setidaknya Contoh kasus pertama adalah bagaimana jika data nomor induk kependudukan atau NIK nomor kartu keluarga atau nomor KK atau bisa juga nama lengkap sesuai KTP tempat lahir sesuai KTP tanggal lahir sesuai KTP saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun Nah barangkali ini akan terjadi ya pada diri kita saat melakukan pendaftaran bagaimana solusinya nanti kita akan temukan jawabannya Kemudian bagaimana jika muncul informasi bahwa NIK sudah terdaftar Nah ini tentu kita akan galau Barangkali di saat kita melakukan pendaftaran nanti di saat kita memasukkan nomor induk kependudukan kita ternyata muncul pesan bahwa NIK sudah terdaftar Kita tidak tahu siapa yang telah memasukkan ataupun menggunakan nomor NIK kita Nah nanti kita akan lihat bagaimana solusinya Kemudian pada saat pendaftaran akun itu hal yang mungkin kita hadapi adalah pertanyaan bagaimana pengisian data nama yang benar Apakah menggunakan data dengan gelar atau mungkin data tanpa gelar Selanjutnya di saat kita melakukan pendaftaran nanti bagaimana jika perguruan tinggi kita tidak tersedia di referensi yang ada dalam aplikasi pendaftaran Nah ini tentunya menjadi hal yang perlu kita ketahui bersama Kemudian bagaimana pula jika tempat lahir kita tidak ada di referensi Nah ini beberapa kasus dari tahapan pendaftaran akun sebelum kita login Kemudian kita lihat pada permasalahan lain Yang ini pada saat kita akan perbaikan data Nah dapatkah saya ataupun kita mengganti atau membatalkan instansi yang telah saya pilih Nah bagaimana caranya ataupun apakah ini tidak bisa dilakukan pembatalan Maka kita lihat nanti apa jawabannya dari PKN Kemudian kita lihat dari sisi dokumen Dari sisi dokumen Dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah Maka perlu juga kita pahami Berapa ukuran foto Berapa latar belakang foto dan besaran filenya Kita akan terjawab nanti Kemudian apakah saya dapat mengganti dokumen yang sudah saya unggah Nah misalnya rekan-rekan semua sudah mengunggah ataupun sudah mengupload file-file dokumen tadi Lalu apakah kita bisa mengganti Kalaupun kita menemukan kesalahan pada dokumen yang kita upload Kemudian kita lihat pada sisi kasus ya Kasus pertama adalah Dia adalah honorer THK2 Namun THK2 ini tidak terdaftar di DAPODIC Nah bagaimana ini solusinya Nanti kita lihat bersama Kemudian kasus kedua adalah Kasus guru honorer Yang dimana dia adalah berada di sekolah negeri Kemudian terdaftar di DAPODIC Tetapi data sertifikasi Dan program studinya tidak ada dalam pilihan Tentu saja ini menjadi permasalahan kita bersama Dan mudah-mudahan akan terjawab Kemudian kita lihat kasus yang lain Bagaimana jika kita adalah guru swasta Tetapi kita tidak terdaftar di data DAPODIC Apa solusi yang akan ditempuh Kemudian kasus yang lain Guru honorer di sekolah negeri Kemudian kita terdaftar di DAPODIC Memiliki sertifikasi Namun data program studinya tidak ada Ini diantara kasus-kasus yang mungkin kita hadapi Saat melakukan pendaftaran Namun ini baru sebagian Ada 56 masalah teknis lain yang perlu kita ketahui Oleh karena itu bagi rekan-rekan honorer semua Untuk mendapatkan sesi 56 masalah teknis ini Silakan rekan-rekan kunjungi halaman berikut Di situs SSC ASN di bagian tanya jawab Link ini sudah kami sertakan di kolom deskripsi Silakan Bapak Ibu rekan-rekan guru honorer mengaksesnya Semoga informasi ini bermanfaat Bila hitafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!